Kenapa kok mereka sering bolos? Terus kemudian Anda mencari tahu Datang ke desa tempat pembatik Anda tinggal Apa yang Anda temui di sana? Kecapian Kecapian mengayuh sepedanya pulang pergi Ini penyelesaian yang menarik nih Karena Pembatik ini Merasa keberatan ya, jarak Kemudian kalau nggak salah mereka harus mengasuh anak Menjaga suami Tambing Bukan berarti kambing sama suami itu sederah aja Kemudian jaga rumah ya Itu salah satu penyebab mereka lebih suka bekerja di rumah Kemudian Anda pindahkan tempat batik Anda ke daerah sana Nah, apa perubahan yang terjadi ketika rumah batik itu Anda berdirikan di desa mereka? Dalam waktu belum ada satu tahun Yang masuk sudah 35 Kairan lepas ada 100 Pak Nah, berapa jumlah orang yang sekarang ini Membatik untuk Anda? Di kelompok sanggar itu ada 130 Di rumah sendiri ada 40 Dan di luar sekitar 480 Semua setor ke Anda barangnya? Iya Sekarang omset Anda berapa? Saya nggak bisa ngitung, Pak Nggak bisa ngitung itu ada dua penyebab Sama sekali nggak ada order Atau kebanyakan order Yang mana? Kan batik itu kita pasar bebas Terkadang laku, terkadang nggak Kita ambilnya daripada waktu event tameran Jadi, dilihat dari sini Anda optimis atau tidak? Bahwa batik ini bisa menjadi bisnis yang menarik Kenapa optimis? Ya, selalu ganti model, ganti seni, ganti pelanggan Kita bisa komunikasi antara orang si satu, orang lain gitu Apa yang membedakan batik Anda dengan batik-batik yang lain? Corak Coraknya apa? Coraknya kita juga sekarang sudah mulai memakai gambar ya Kalau dulu batik zaman nenek saya itu kan Tiga negeri, empat negeri Esteh gitu Sekarang sudah ada bedaan tiga warna Motifnya juga berubah-berubah gitu Kalau dulu nggak pakai tenaga tukang gambar Sekarang sudah ada tenaga tukang gambar Sudah lebih modern ya Apa mimpi Anda ke depan dengan usaha batik Anda? Ya, bisa pameran ke luar negeri, Pak Terutama ke Jepang Baik, terima kasih banyak Pak Santusa ya Lahir dengan tangan dan kaki yang tidak sempurna Tidak membuat Pak Solihun patah semangat menjalani hidup Bukan hidup biasa-biasa saja Tetapi hidup dengan sejumlah prestasi Mari kita simak liputan berikut ini Hidup dengan keterbatasan fisik Bukanlah halangan bagi Solihun untuk berkarya Kesadaran itu muncul sejak ia masih remaja Di saat ia selalu terkungkung dalam rumah Dan orang tua tak juga menyekolahkannya Sampai ia berusia 13 tahun Saya ingin tahu dunia luar dan mondok di pesantren Ujar Solihun pada orang tuanya kala itu Dari situlah Solihun mulai melihat dunia luar Dan mondok di pesantren hingga 6 tahun lamanya Dan pintu inilah yang membukakan hatinya pada kenyataan kehidupan Bahwa hidup itu perlu bersosialisasi Setelah menikah Solihun